Tempat pertama di grup A akan diperbutkan ketika Belanda bertanding melawan Ecuador di Piala Dunia 2022 pada Jumat nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Belanda versus Ecuador akan bertanding di Stadion Kalifa Internasional pada Jumat malam. Di oranya, Tantul mengesankan dalam dua edisi Piala Dunia terakhir. Tim Asuhan, Luis Van Gaal belum pernah menjuarai Piala Dunia. Namun mereka mencapai final kompetisi pada edisi 2010 sebelum finis ketiga pada 2014. Jika tim Van Gaal berhasil memenangkan grup A, mereka akan menghadapi runner-up dari grup B di babak 16 besar kompetisi. Yang bisa jadi itu adalah Inggris, Wales, Amerika Serikat, atau Iran. Memphis, D.P. kemungkinan akan masuk sebagai starter menggantikan Vincent Chanson di timnas Belanda. Sementara Galpao dan Stefan Bergwitz juga diprediksi tampil di laga sepertiga akhir. Van Gaal diprediksi menggunakan formasi 3-5-2 dengan memasukkan Frankie de Jong dan Stefan Bergwitz di lini tengah. Area fullback diisi Denzel Dumfries dan Daly Blind. Sedangkan untuk timnas Ecuador, Valencia mengalami jodoh lutut saat mentrok dengan Qatar. Namun, pemain berusia 33 tahun itu diperkirakan bisa bermain memperkuat Ecuador melawan Belanda. Bisa dibilang outlet kreatif terbaik Ecuador akan datang dari sisi pertahanan mereka. Bekiri, Perfis, Estupian, kemungkinan akan dimainkan sebagai starter. Tribuners kemungkinan starting line-up Belanda akan diisi oleh Nopert, D.Light, Van Dijk, Egg, Namfries, Frankie de Jong, Bergwitz, Puta, Kakpo, Memphis Depay, dan Bergwitz. Kemungkinan susunan pemain Ecuador akan diisi oleh Galandes, Presiado, Torres, Hinkapi, Estupinan, Plata, Saixedo, Mendes, Ibarra, Sarmiento, dan Valencia. Sportmol memprediksi Laga Belanda versus Ecuador berakhir dengan skor 2-1. Terima kasih telah menonton!